Terima kasih Anda tetap bersama kami di AINU Sumut. Pemirsa sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pakpak Barat, Mangkrak, warga di desa sekitar Jalan Langan dan Panginan menuju Aceh mengaku dirugikan sebab akses jalan menuju Kabupaten untuk mengangkat hasil bumi menjadi terganggu. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pakpak Barat, Mangkrak, atau terhenti pengerjaannya. Salah satunya berada di Jalan Langan Pagindar menuju Aceh. Proyek pembangunan Jalan Langan Pagindar menuju Aceh diperkirakan sudah setahun tak kunjung selesai. Warga sekitar merasa dirugikan sebab akses jalan menuju Kabupaten untuk mengangkut hasil bumi menjadi terganggu. Terhambatnya proyek pembangunan Jalan Langan Pagindar disebabkan tertangkapnya Bupati Nonaktif Remigo Yolando Brutu pada bulan Oktober tahun lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Akibatnya warga melintas di Jalan Langan Pagindar kerap mengalami kecelakaan sebab material terhampar masih berserakan di jalan. Karena sampai sekarang jalan tersebut masih terkatung-katung, belum ada penyelesaiannya. Sehingga akses yang dirasakan masyarakat Kecamatan Pagindar untuk menuju ke Kabupaten Kampar Barat sangat terganggu. Dalam kondisi sekarang sudah banyak jalan tersebut sangat genting. Sehingga untuk dilalui kenderaan roda 4 sudah sangat sulit. Sudah berapa lama itu Pak? Dalam hal kondisi jalan tersebut sudah ada satu tahun. Warga sekitar Jalan Langan Pagindar Kabupaten Pakpak Barat berharap Presiden Joko Widodo turun tangan apabila pemerintah Kabupaten Pakpak Barat tidak bisa menyelesaikannya. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Harapan Manik, Ainews melaporkan.